Ya, dengerin Nih, dengerin ini Ini penting buat masa depan kalian Kalau mau sukses besar ini Tiru Nabi Yusuf Alayhi salatu Wassalam Kala Ana Yusuf Aku adalah Yusuf Nangis Padahal Nabi Yusuf adalah Perdana Menteri di Mesir Bisa saja diperintahkan pada tentaranya Oh ini yang dulu nih, jahat sama saya Jeblosin penjara, hukum Hukuman mati atau Bisa saja Apa yang sulit? Kerajaan kok Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf Justru yang ingin dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah Menyadarkan kakak-kakaknya Supaya mau Mengakui kesalahan Dan bertawabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hebatnya Nabi Yusuf Ada sebagian diantara kita kan Kadang gak begitu Dulu pernah dizolimin orang Masih miskin dicelak-celak orang Dunia muter Sekarang dia dapat kelebihan riski Yang nyelak-nyelaknya udah susi Bukan susah loh Susi Lebih susah dari susi Susi lebih susah lagi Eh dibalas Dulu si ente kejam sama aneh Dulu si ente begitu Kita maki-maki Kita bukan pengikut para Nabi Kalau begitu Karena pengikut para Nabi Tidak ada Dendam di hati mereka Karena mereka menyadari Semua yang terjadi Adalah bagian dari hikmah Toh akibat dari kezoliman Abang-abangnya juga Nabi Yusuf Karena terima Akhirnya Allah kasih kesuksesan Lewat keadaannya di Mesir Semua ada hikmah Kejadian Tinggal yang terfikir oleh setiap orang yang sukses itu Bagaimana dia bisa mengajak orang lain Kepada Allah Bagaimana dia bisa mengajak Orang-orang yang salah Supaya benar Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik Alihi wa ala alih Qala ala Yusuf Aku adalah Yusuf Kata Nabi Yusuf Wahada akhi Nah ditunjuk ni Ada bin Yamin disebelahnya Dan ini adalah saudaraku bin Yamin Qadu mannallahu alaina Qad Artinya sesungguhnya Mannallahu alaina Allah telah melimpahkan karunianya atas kami Maksudnya saya dan saudara saya ini Innahu Dikasih tahu kuncinya Dikasih tahu kuncinya Dengarin Hai orang-orang yang sedang putus asa Hai orang-orang yang sedang mengeluh akan keadaan Hai orang-orang yang sering ngomong susah Nih dengerin baik-baik Kalau pengen jadi orang hebat Kalau mau jadi orang sukses Kalau mau jadi orang yang selalu mendapatkan karunia dari Allah Innahu Kata Nabi Yusuf Sesungguhnya Mayataki Wayasbir Bagi orang yang Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bersabar Bertakwa kepada Allah Dan Bersabar Sabar Nabi Yusuf berapa tahun? 40 tahun Baru ketemu kayak begini Empat puluh tahun Bukan waktu yang sebentar Sempat di penjara lagi Sempat mengalami masa-masa yang pahit Tapi beliau tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Innahu man yattaqi Wayasbir Sesungguhnya yang bertakwa dan bersabar Fa'innallah Maka sesungguhnya Allah La yudhi'u Tidak akan menyianyikan Ajaral muhsinin Yaitu pahala Bagi orang-orang yang Berbuat kebaikan Ya salam Bilang ya salam Ya salam Ya salam Taqwa sama Allah Sabar Jangan kayak orang sana Munyah hajat Baru dua hari Salat duhanya Ustaz Kita udah duha Kita udah ini Baru dua hari Ude-ude-ude Mana ini Belum kobol juga Gitu Ada gak disini yang begitu Ada gak disini yang begitu Mana dia orang itu Baru dua hari Tahajudnya Ibadahnya lima waktu Jamaah Masya Allah Baru dua hari Tapi udah ngeluh Mana nih hajat kita Belum kobol juga Astagfirullah Isbir Sabar Ada kalimat Pepatah bilang Atau ulama Mengatakan Man sabara Zafira Nah ini eh Eh apalin semua nih Termasuk ini Siapa Mahmud dan kawan-kawan nih Dengerin Eh Man sabara Semuanya Man sabara Zafira 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 Artinya Artinya Gak usah dikuti Ente kesemangatan sih Barang siapa sabar Beruntung Barang siapa sabar Beruntung Barang-kadang kita udah maki 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 Tahunya gak Tahunya ada masalahat di belakang Man sabara Man sabara Zafira Sudah Ya salam Bilang ya salam Innahumayyataqai Wayasbir Tuh kuncinya Dikasih Nabi Yusuf Yang sabar Yang takwa sama Allah Yang sabar Sudah Pasti ada balesannya Pasti nanti dapat Kemuliaan dari Allah Subhanahu Akhirnya Mereka mengakui kesalahan Ini yang dinanti Karena jalan keluar itu Menunggu Seseorang mengakui kesalahannya Nabi Yaakub dari awal Sudah tahu Kalau mereka ini salah Zolimin Nabi Yusuf Sudah tahu Dan Nabi Yaakub tahu Kalau Nabi Yusuf Belum Belum meninggal Karena beliau seorang Nabi Kalau anaknya meninggal Pasti dikasih kabar Tapi masalahnya Mereka masih menyembunyikan Kesalahan Dulu sebelum Mengakukan kesalahan Mereka mengatakan Nanti abis kita melakukan ini Kita taubat Ternyata gak gampang Taubat itu Nah Sebelum melakukan kesalahan Banyak orang ngomongnya begitu Kita lakuin dulu Ntar abis kita lakuin Kita taubat deh Ternyata gak gampang Taubat itu Karena salah satu syarat Taubat dan Nasuhah Mengakui kesalahan Kita salah Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dosa sama orang Ya mesti minta maaf Semoga Allah Ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita Amin ya Rabbal Alamin Langsung mereka berkata Kompah Allah berfirman Dalam surat Yusuf Ayat Sembilan puluh satu Kalau mereka berkata Tallah Sumpah mereka Tallah Itu kalimat sumpah kan Artinya demi Demi Allah Huruf yang dipakai Buat sumpah Ada tiga kan Wau ba'amata' Wallahi Billahi Tallah Demi Allah Itu sumpah Mereka mengatakan Sungguh Allah telah melebihkan Kamu Atas kami Mereka mengaku ini Kau jadi Nabi Kau jadi Rasulnya Allah Kau diberikan kelebihan oleh Allah Di atas kami Tingkat ketakwaanmu Tingkat kesabaranmu Dan lain sebagainya Wa'in kunna Lakhati'in Dan Sesungguhnya Kami ini Adalah orang-orang yang Bersalah Sudah ngakuin apa? Ngakuin salah Karena Saya sampaikan sekali lagi Jalan keluar Kalau mau didapetin Harus ngaku Ngaku salah Jangan ngaku benar Saya dulu Berapa kali ngasih contoh Ada satu orang ditipu Yang nipu salah gak? Eh Kalau ada yang nipu orang Yang nipu salah gak? Yang tertipu? Yang tertipu salah gak? Hah? Yang nipu kan salah Yang tertipu Mau dapet jalan keluar gak? Mau dapet kan jalan keluar ya kan? Berarti mesti gimana? Ngaku salah juga Ngaku salah Mungkin Zakatnya kurang Mungkin sedekah Zakat Tapi ada kesombongan Mungkin pernah merugikan orang lain Di masa lalu Pokoknya ngaku salah aja Baru nanti ada jalan keluarnya Jadi setiap ada masalah Mengaku salah Dan itu dilakukan oleh Nabi-Nabi sebelum kita Di antaranya Nabi Allah Adam Alayhi salatu Wassalam Waktu diturunkan ke bumi Allah Dengan Syedati Hawa Mengatakan apa? Rabbana Zalamna Anfusana Ya Tuhan kami Allah Sesungguhnya kami Menzalimi diri kami sendiri Kami salah Ya Allah Baru minta ampun Wa ilham takfir lana Wa tarhamna Lanakunanna minal Khasirin jika engkau Tidak mengampuni kami Dan merahmati kami Kami akan menjadi Orang-orang yang Merugi Ya Salam Bilang ya Salam Ketika mereka Sudah mengakui Kesalahan Apa jawaban Nabi Yusuf? Tidak ada kalimat Cercaan bagi mereka Biasakan Kita berikan Apresiasi Buat orang yang Sudah mengakui Kesalahannya Dan mau bertawabat Kepada Allah Subhanahu Apa kata Nabi Yusuf? Qala Tathriba Alaikum Tidak ada Lagi Celaan Ataupun Cercaan Terhadap Kalian Setelah Hari ini Tidak ada Tidak ada Lagi Cercaan Kepada kalian Hari ini Hari ini Hari ini Yagfirullah Bukan hanya Memaafkan Mendoakan Semoga Allah Mengampuni Dosa-dosa kalian Dan Dia Allah Yang Maha kasih sayang Di antara Mereka yang Memiliki jiwa Kasih sayang Ada Anak Bikin Salah Dia Ngakuin Salah Maafin Doain Biar Diampunin Allah Ada Sebagian orang tua Lupa Ngedoain Cuma Maafin Doain Juga Biar Diampunin Oleh Allah Dirahmatin Oleh Allah Jadi dia Benar Berang Ya Salam Ya Salam Kejadian Ini Juga Terjadi Pada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Ahli Wa Sohbi Wa Sallam Ketika Fathu Mekah Pembukaan Negeri Pembukaan Negeri Mekah Dulu kan tahu Sendiri Sebelum Rasulullah Hijrah Rasulullah Dicaci Dimaki Bahkan Sama Sama Kaumnya Sendiri Masya Allah Ada Beberapa Dari Beberapa Orang Beberapa Orang Dari Suku Bani Hashim Itu Mereka Pengen Minta Maaf Waktu Fathu Mekah Itu Pembukaan Negeri Mekah Kali ini Mekah Sudah Dikuasai Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sallam Itu Tahun Berapa Fathu Mekah Tahun Berapa Tahun Berapa Lupa 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 Innalillahi Alhamdulillah Mekah Itu Dibuka Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Tahun Delapan Dari Hijrah Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Di Bulan Di Bulan Ramadan Loh Lah kok Diem Semua Ini Di Bulan Ramadhan Ya Sallam Bilang Ya Sallam Akhirnya Begitu Ada Beberapa Orang Dari Bani Hashim Yang Dulu Pernah Menzolimi Rasulullah Sallallahu Alayhi Mereka Ingin Minta Maaf Sama Nabi Kita Yang Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Mereka Ada Rasa Ketakutan Takut Nggak Dimaafin Takut Nanti Kena Bahaya Begitu Karena Dulu Zolimnya Sangat Beberapa Orang Anak Muda Beberapa Orang Akhirnya Mereka Datang Kepada Sayyiduna Ali Karamallahu Wajha Radiyallahu Talanhu Sahabat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Khalifah Yang Keempat Setelah Sayyiduna Abu Bakar Sayyiduna Umar Sayyiduna Uthman Radiyallahu Talanhum Sayyiduna Ali Kata Nabi Sallallahu Assalam Anam Madinatul Al-Ali Babu Aku adalah Kotanya Ilmu Dan Ali Pintunya Ilmu Datang Kepada Sayyiduna Ali Ya Ali Kalimat Apa Yang kami Sebaiknya Ucapkan Kepada Rasulullah Kami Meminta Maaf Agar Rasulullah Menerima Permohonan Maaf Kami Karena Sayyiduna Ali Ini Ahlil Quran Ingat Sama Kisah Nabi Ingat Sama Kisah Nabi Nabi Yusuf Nanti Antum Menghadap Rasulullah Katakan Kepada Rasulullah Sebagaimana Yang dikatakan Oleh saudara-saudara Yusuf Ketika Mereka Menyadari Kesalahannya Katakan Kepadanya Tallah Laqad Atharak Allahu Alina Wa In Kunna Lakhati Ajib Akhirnya Mereka Datang Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Katakan Ya Rasulullah Laqad Atharak Allahu Alina Wa In Kunna Lakhati In Sungguh Allah Memberikan Kelebihan Kepadamu Ya Rasulullah Dibandingkan Kami Dan Kami adalah Orang-orang Yang bersalah Maka Meneteslah Air Mata Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alam Wasallam Dan Mereka Semua Dimaafkan Oleh Rasulullah Kemudian Rasulullah Mengatakan Aku Merasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Sahabatku Atau Saudaraku Yusuf Alayhi Salatu Wassalam Sallu Alain Nabi Muhammad Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alayhi Wa Ala Namun Tetap Tingkatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berangkatlah Kalian Kalian Bebas Semua Sallu Alain Nabi Muhammad Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala Ala Ada Diantara Mereka Yang Masih Mushrik Ada Diantara Mereka Yang Pernah Kejam Dahulu Semuanya Dibebaskan Dibebaskan Oleh Nabi Kita Muhammad Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala Hal Inilah Yang Mengguncang Daripada Kolbu Kolbu Mereka Sehingga Abu Sofyan Masuk Islam Sofwan Bin Umayyah Masuk Islam Hindun Masuk Islam Bahkan Putranya Abu Jahal Siapa Iklimah Masuk Islam Allahumma 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 Allahumma